Ya saudara, Gereja HKBP Distrik 20 Kepri menggelar acara Tahun Kesehatian dengan menyelenggarakan festival paduan suara di Gereja HKBP Batam Center. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kekompakan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan antar jamaat. Informasi ini sekaligus menjadi akhir dari Detake Pri kali ini. Saya Nurim Maulia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Dalam memperingati Tahun Kesehatian, Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Kepulauan Riau mengadakan berbagai rangkaian acara seperti kegiatan olahraga, donor darah, dan kegiatan festival paduan suara yang diikuti oleh 12 peserta. Untuk menjaga netralitas dalam penilaian festival paduan suara ini, Pedeta Renova C. Sitorus Preses HKBP Distrik 20 Kepri mengungkapkan bahwa seluruh juri berasal dari luar HKBP. Pedeta Renova juga menjelaskan, peserta festival paduan suara harus menyanyikan lagu wajib yang telah ditentukan oleh panitia dan salah satu pilihan dengan tetap mengusung tema kesehatian. Kesehatian dari festival ini, penilaian-penilaiannya ini tentu kita undang dari luar HKBP supaya jangan ada pemikiran-pemikiran ada konflik interest antara peserta kontingen. Jadi kita sangat menjaga netralisasi dari setiap berjalannya atau berlangsungnya kegiatan festival. Jadi kita hanya memakai dari luar, tapi hanya khusus kota Batam karena keterbatasan dana sebenarnya kita harus dari Jakarta sebenarnya atau dari luar kota, tapi untuk saat ini kita mulai dulu dari kota Batam tapi bukan dari HKBP. Jadi supaya lebih profesional, jadi supaya lebih profesional ke depan. Sementara itu, Ketua Panitia Hari Kesehatian Jumakan Nadeyak mengatakan perayakan puncak nanti akan digelar pada tanggal 13 November dengan mengumpulkan jemaat di Spot Hall Temenggung, Abdul Jamal. Yang menyebut jemaat yang datang dari berbagai daerah jumlahnya kurang lebih 3.000 orang. Jumakan juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Praises HKBP Distrik 20 Kepri yang telah memberikan berbagai fasilitas sehingga kegiatan kesehatian kali ini berjalan dengan lancar. Sebagai Ketua Panitia Tahun Kesehatian yang ditunjuk Bapak Pendeta Preses Ketua Panitia Tahun Kesehatian Jumakan Nadeyak mengatakan perayaan puncak adalah tanggal 13 November dan kita akan mengumpulkan seluruh umat lebih kurang 3.000. Kalau 3.000 orang nanti sekali jemaat di pas hari puncaknya itu. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada Amang Preses karena kami juga dipasilitasi semuanya di Kepanitia ini sehingga berjalan semua kegiatan dengan lancar. Perlu diketahui hakikat dari hari kesehatian adalah membangun nilai kekompakan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan antar jemaat dan antar umat manusia. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.